Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan di video kali ini Saya mau memasak yang Berkuah-kuah banget Berkuah pedas Karena dipaskan dengan cuaca yang sedang hujan Semoga resep ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Untuk berbuka Dan ini bahan yang untuk dihaluskan Ada cabai merah Ada bawang merah, bawang putih, terus kemiri Ini ada tumbar sedikit Dan ini jintan karena tidak pakai daging Jadi jintan sama tumbarnya sedikit saja Dan kita rendam dengan air secukupnya Terus kita cuci Kita siapkan ontong dulu Setelah itu ontongnya kita sting dulu Dan ini bumbu yang dihaluskan Terus ada daun jeruk Ada serai, jahe, terus 3 biji Ada sedikit laos, terus daun salam Dan ini teri yang tadi sudah dibersihkan Kita tambahkan kunyit sedikit Untan yang berukuran kecil Ontong yang sudah saya sting terus diiris menurut selera Tambahkan sedikit sayur kacang Atau cabai hijau Atau cabai hijau Kita masukkan yang teras-teras ini Atau cabai hijau Kita masukkan tabis ini Lalu itu kita masukkan tabis ini Kita masukkan tabis ini Sedikit saja Kita masukkan garam Kita masukkan sampa Dan sampai dapur alis uangnya Akhirnya lodeh ontong saya sudah jadi Ini adalah lodeh ontong Tapi kali ini saya pembunuhinya dengan tangkleng ya Jadi seperti ini penampilannya Dan tangkleng sendiri ini adalah Harus yang ada tulangnya Seperti tulang sapi, tulang kambing, ayam Segala macam bisa Tapi kali ini saya tidak pakai Daging Mana rasanya ini adalah pengalaman pertama saya masak Tangkleng dengan berbahan ontong Jantung besang ya teman-teman semuanya Semua-semua bisa mencoba Atau bisa juga dimasukkan kaki ayam Terus dengan bahan-bahan tulang-tulang Seperti itu bisa Tapi bumbunya seperti tadi sama persis Dan pasti rasanya akan ada gurih-gurihnya Jika kalian suka manis bisa juga ditambahkan gula Tapi kali ini saya tidak pakai gula tadi Karena saya tidak suka manis Hari ini saya mau yang benar-benar pedas Terus panas banget untuk berkuah Dan sekian resep dari Dapur Ayu Semoga resep ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua Untuk menu buka puasa dan sahur Silahkan mencoba Salam kompak dan sukses selalu Sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton video saya Dan saya ucapkan selamat menaikan ibadah puasa Sampai jumpa di next video Bye-bye